Gatan ini membuat sehingga sampai dia marah seperti itu ya, melempar. Pertama itu yang kalau saya lihat dari CCTV itu kan melempar ya, bukan memukul, melempar duluan. Ya kan? Nggak mungkin kalau ada sebab dan akibatnya. Sampai detik sekarang saya jadi pertanyaan, gitu loh. Karena yang memegang CCTV itu kan bukan kami. Kami jadi nggak tahu nih ceritanya seperti apa yang sebetulnya kan kami nggak tahu. Cuma dari pihak mereka itu kan mereka menceritakan versinya mereka. Sampai detik sekarang kami belum mendapati versinya kami. Karena kami belum menanya ke sana, gitu loh. CCTV aja kita nggak terima. Kita nggak datang, kita nggak datang ke sana minta CCTV. Karena itu bukan hak kami, haknya polisi kan. Kalau Gatan sendiri bang udah ngomong ke Bang Nabil, mungkin apa? Pertama saat itu kronologinya sebetulnya apa, segala macam. Kalau saya tidak ada komunikasi sama Pak Gatan, itu nggak ada. Tidak ada sama sekali, sampai detik sekarang. Saya komunikasinya sama teman-teman yang memang ikut ada, berada di sana. Tapi saat ini keluarga sendiri merasa terganggu nggak bang dengan adanya pemberitaan ini gitu. Artinya yang menyudutkan bahwa Bang Gatan sendiri yang melakukan segala macam, tindakan upaya kriminal, segala macam gitu. Ada, pasti ada. Tapi kan tetap, ya kan namanya kita nggak bisa juga, apa namanya. Saya nih nggak mau juga, saya ntar dibilang, wah karena adek saya ngambil agar. Ya, saya tetap yang namanya pengen cari kebenaran itu ya, ya itu gitu loh. Jangan, jangan saya itu, jangan hanya bertepuk sebelah tangan lah. Ya kan, kalau mau bertepuk ya dua-dua tangan ya. Ya, gitu loh. Tapi Bang, ini kan apa namanya, indah, maik itibadat ya. Tapi tetap ada di pihak yang kelihatan kamu, gue kan huki-huki, yang misalkan-kankan penyerang nata gitu. Sekarang semua orang kan punya hak hukum, mah. Kalau memang, ya sama-sama mau damai, ya sama-sama damai, mau proses, ya sama-sama proses, kan gitu aja. Ya kan? Jadi kalau misalnya dia mau proses kita, lalu kita punya peluang, bahwa mereka juga bisa dilaporin. Sebagai warga negara yang baik, semua orang punya hak hukum, silahkan aja. Dia mau lanjut, mau damai, sama-sama kita tuh hasilnya. Tapi sangat disayangkan juga sih Bang Nabil, artinya, ini yang korban nih tadi Bang Nabil bilang, justru malah nggak ngasih statement, nggak ngasih keterangan apapun. Justru malah yang nggak korban, malah yang lebih mendominasi dari permasalahan ini, kasus ini gitu. Bang Nabil gimana? Justru itu, justru itu Mas. Tunggu aja hari Jumat, siapa yang kita laporin. Ini gitu aja. Ada kemungkinan mungkin, nisya yang itu Bang? Semua kemungkinan bisa terjadi. Semua kemungkinan bisa terjadi. Bang, soal video baru di Bang Sundan yang pakai darah-darah kayak gitu, nggak ada hubungan, nggak ada hubungan dengan Mas Oren. Nggak ada hubungan dengan sini. Karena waktu dia beli umatan, memang kecurat itu. Buka saus, total pedes nih loh. Bukan karena siniran ke sana, Bang. Ngapain siniran siapa? Oh Natalia itu nggak ngapus apa? Dia pengencara tuh DJ atau apa? DJ. Nggak tahu, saya pikir itu dubir atau apa. Tapi, dari kasus ini, apa sih mungkin yang memang Abang tekanin Bang dalam hal ini gitu? Apa yang memang jadi kajarannya? Kalau memang sebagai korban, ada yang namanya lembaga kepolisian. Kalau sudah melapor, nunggu prosesnya. Gitu aja ceritanya. Karena polisi pun pasti ada tahapannya pemeriksaan. Yang namanya pemeriksaan korban. Lalu pemeriksaan saksi, ada petunjuk, CCTV, dan lain sebagainya. Ada gelar, tersangkakan orang. Tersangka bukan berarti orang sudah bersalah, Mas. Semua orang punya hak hukum. Kita juga pengencara sebagai pembelaannya, kan? Nanti di pengadilan. Emang sudah tersangka lalu orang sudah dinyatakan bersalah? Kan belum ada pelaknya, belum ada di ABAP. Orang juga belum dipanggil. Gimana sih sepihak sudah menyatakan kata sudah bersalah? Tersangka bukan berarti bersalah. Berarti diduga alat buktinya sudah memenuhi unsur. Itu aja ceritanya. Ini proses pidana, Mas. Semua orang boleh, semua tahu kok. Polisi pun profesional ketika mentahun tersangka. Oke, silakan. Kita ada upaya kok. Upaya itu macam-macam. Ada upaya namanya pra-peradilan, upaya untuk di pengadilan. Silakan aja kita lakukan. Selama proses hukum itu berjalan yang baik. Tetapi kalau ada orang yang tidak berkompetensi, lalu menstatement dan roco kemana-mana, akhirnya yang kita pertanyakan. Ada apa? Kalau korban boleh aja. Karena ini korban. Ini bukan korban. Lalu kenapa dia banyak ngotot? Ayo. Masos gitu maksudnya? Bisa saja. Udah bang, kalau yang katanya inisial N ini dilaporin ke Polda atas dasar narkoba itu gimana? Itu laporan. Menyakitkan bahwa N yang kita laporkan, kita bilang apa? Semua itu kemungkinan. Kalau memang ada potensi dilaporkan karena memang suka berkuar-kuar, itu kemungkinan. Hukum itu ada kepada setiap orang. Kalau memang Anda bersalah, Anda siap menerima risikonya. Anda bicara harus bertanggung jawabkan. Karena suatu ketika bisa menjadi masalah hukum. Nah ini harus bisa masyarakat biar tahu. Sekarang masnya yang jadi korban, lalu orang lain disuruh bicara. Kalau pengacara bicara wajar. Karena dia pembela. Punya hak hukum. Ada unung advokatnya. Kalau orang lain, kapasitasnya apa? Kota yang apa dia punya ini? Kapasitasnya. Ini yang jadi persoalan itu. Kalau mau hujar dan lain sebagainya, ya inilah nanti ada konstruksi hukumnya. Siapapun kita laporan, nanti kita tunggu. Hari Jumat mas, kita gelar. Berapa laporan yang kita buat? Jadi yang narkoba itu belum termasuk banget? Kita tidak bicara laporkan dia untuk narkoba. Tapi kita bahwa kemungkinan semua laporan bisa kita lakukan. Hari Jumat kita gelar. Berapa laporan yang kita tunggu? Jam berapa itu bang? Kira-kira bang? Jam 5 sore lah. Jam 5 sore? Iya.